Intro Bersepeda menjadi kebiasaan baru yang banyak di lakukan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Namun akhir-akhir ini, pesepeda dibuat tersah dengan maraknya kejadian pembegalan pesepeda. Sehingga dibentuk tim khusus yang bertugas untuk melakukan pengembangan terhadap para pembegal sepeda. Di Treskrimumpolda Metro Jaya berhasil mengungkap 10 tersangka dan 2 penadah kasus pembegalan pesepeda. Saat melakukan penangkapan, salah satu tersangka melakukan perlawanan terhadap petugas, sehingga membuat petugas mengambil tindakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengamankan 71 handphone sebagai barang bukti dari para pembegal sepeda. Dengan kejadian ini, para tersangka akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara, serta untuk penadah akan dikenakan pasal 48 low KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Yang bersangkutan ini melakukan perlawanan dan berupaya untuk merebut senjata tim khusus ini. Dan mereka melakukan perlawanan. Akhirnya kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Dan dalam perjalanan, ketika mereka akan kita bawa ke rumah sakit, di perjalanan meninggal. Dan saat ini jenazahnya masih di rumah sakit Kerajati. Untuk keluarga sudah kami hubungi dan insya Allah kemungkinan hari ini atau besok ya, besok pihak keluarganya akan mengambil jenazah tersebut di rumah sakit Kerajati. Dari Jakarta, Ari dan Nadia, Tribrata TV, Salam Tribrata.